Hai semuanya, it's KK and welcome back to my channel Jadi gini guys, kesuksesan dan kegagalan kita dalam mengatur keuangan itu sebenernya sangat bergantung pada yang namanya kebiasaan Mungkin disini temen-temen masih suka ngerasain masalah-masalah keuangan Kayak misalnya gaji bulanan tiba-tiba abis, kebutuhan masih belum tercukupin Atau bahkan yang lebih parah kayak utang dimana-mana Mungkin itu adalah tanda kalau misalnya kalian itu secara tidak sadar telah memelihara kebiasaan-kebiasaan boros Yang sebenernya menurut banyak orang mungkin normal, tapi itu sebenernya boros gitu I've seen a lot and I've been there too Makanya disini aku akan bahas kebiasaan-kebiasaan apa aja sih itu Dan gimana ya cara tepat dan cepat mengatasinya So, kalian jangan kemana-mana, kalau tertarik pengen menghilangkan kebiasaan boros kalian Seperti biasa, stay tuned Haa, kebiasaan yang pertama Yang pertama Biasaan yang pertama adalah membeli outfit-outfit entah sepatu, entah baju, dan lain-lain Dengan harga yang murah secara random, impulsif Aku akan elaborate poin ini, tapi sebelumnya aku mau curhat dulu ke kalian Jadi beberapa kali itu aku ngerima komen-komen dari netizen ngebahas soal outfit aku Kak, kok sepatuhnya itu-itu aja ya? Sepatuh kesayangan apa gimana nih kak? Kok gak pernah ganti gitu? Kak, klo dengnya ada berapa stok ya? Kok item mulu sih gak pernah ganti dan lain-lain? Mungkin kalian juga ada yang pernah mendapatkan komen-komen yang sama Dan mungkin kalian jadinya terpicu untuk boros, gara-gara untuk menghindari komen-komen seperti ini Hmm, kalau misalnya di aku sih gak terlalu berpengaruh ya Karena aku udah kayak berusaha menerapkan mindset-mindset yang mindful terkait per outfit-an duniawi Poin yang pertama adalah aku lebih memilih untuk membeli suatu barang yang berkualitas Misalnya contoh aja ya, misalnya kayak sepatu Sepatu ini aku kayak berusaha yang berkualitas Gak harus mahal, tapi yang penting berkualitas Ketika kita lebih memilih untuk membeli barang-barang yang berkualitas Biasanya barang-barang ini itu satu, lebih awet Dua, lebih bagus modelnya Tiga, karena lebih bagus Biasanya kita lebih suka, lebih sayang sama barangnya That's why aku selalu pakenya berkali-kali Karena ya tiga alasan itu Aku sih udah lumayan bertobat ya Daripada aku beli barang-barang yang murah, yang gak berkualitas Tapi ujung-ujungnya dicuci dikit, udah dekil Terus abis itu udah cuman menjadi sampah gitu Gak ramah lingkungan Kayaknya aku kayak baca komen-komen itu kayak ya udah Kayak, oh Well Poin yang kedua adalah aku berusaha untuk membeli sesuatu itu Yang warna dan modelnya itu netral Jadi kalau misalnya aku pengen mix and match sama yang lain Itu jauh lebih gampang Misalnya kalian amatin kerudeng aku hitam Sepatu aku hitam putih Celana aku juga hitam Baju aku abu-abu Baju aku yang lain juga ada coklat, krem, dan lain-lain Emang warna-barna basic yang sangat gampang untuk dipasang-pasangin sama yang lain Karena aku tuh paling males ya Kalau misalnya udah beli satu barang Tapi gara-gara barang itu Aku harus beli barang yang lain Demi melengkapi barang ini Kalian ngerti kan yang maksud aku? Dan aku udah sering banget sih ngomong ini di video-video aku sebelumnya Jadi ketika aku beli sesuatu Sebenernya gak cuman outfit barang-barang lain Entah elektronik, macem-macem Aku tuh selalu memikirkan bahwa aku tuh sebenernya lagi berinvestasi Beli baju, kalian content creator Ya anggap aja itu sebagai investasi gak apa-apa Kalian beli HP, HP-nya iPhone gitu Ya emang mahal sih Cuman lebih awet, lebih bagus Dan kalian juga makanya jadi lebih seneng, lebih bahagia, lebih enak Nah itu juga sih Prinsip aku adalah ketika aku beli sesuatu Itu harus bikin aku happy Jangan sampe ketika aku beli itu Malah bikin aku lebih gak happy Misalnya kayak karena belinya impulsive ya Buru-buru ternyata gak terlalu suka Jadi kita sedih karena udah spending banyak Yang kedua adalah kebiasaan untuk kerja nongkrong nugas Di coffee shop secara terus-menerus Nah siapa yang kayak begini? Ayo, gak kok kalian? Nah sebenernya ini kebiasaan yang aku udah pertahankan bertahun-tahun Karena alasannya adalah aku kayak ngerasa di kosan itu gak bisa konsen Akhirnya selalu pergi keluar untuk kerja atau nugas Dan ternyata pas aku cek-cek Karena aku kan nge-track semua pengeluaran aku ya Wih, lumayan ya It cost me a lot Karena biasanya tuh aku kerja itu 2-3 jaman lah Minimum ya, minimum Dan selama jam-jam itu gak mungkin kan Aku cuma minum doang Sedih banget dong perut gue Akhirnya aku pasti kayak beli snack atau beli makanan berat Dan itu pasti akan lebih mahal Setelah aku hitung-hitung Sekali aku visit aja Aku tuh bisa abis 30.000 sampai 50.000 rupiah Satu kali visit, satu hari Kalian kalikan aja misalnya 50.000 rupiah Kita kali sama 20 hari 10 hari sisanya itu libur gitu ya Gak ke cafe Itu aja udah 1 juta rupiah sendiri Kenapa gak kalian nge-cost aja di coffee shop gitu? Sebenernya segala sesuatu yang berlebihan Itu intinya tidak baik Jadi kalian silahkan pertanyakan pada diri kalian sendiri Apakah kalian masih kunjungannya dalam batas wajar atau enggak Kalau sekarang nih ya Semenjak aku udah di Malang Aku kayak berusaha untuk membuat kamar aku ini Aku dekor seperti demikian rupa Sehingga aku lebih betah untuk kerja di rumah Dan ternyata itu jauh lebih menghemat duit-duit aku Dan sebenernya gak cuma hemat uang aja Aku hemat waktu, hemat energi juga Ya akhirnya sekarang kalau misalnya mau keluar-keluar itu bener-bener aku kayak padatkan jadwalnya Jangan cuma kerja di luar doang Tapi kayak misalnya sambil meeting, sambil shooting Itu aku mampatkan jadi satu Kalian, kaula muda ya Meningkatnya load kerjaan dan penghasilan kalian Bukan seperti merta itu bisa menjadi alasan kalian untuk nge-coffee shop terus setiap hari Kenapa sih kita harus menyiksa diri, hemat-hemat, tidak boleh boros Ini aku sedikit mengingatkan Bukan menggurui, tapi aku sama-sama belajar Jadi aku tuh akhirnya menyadari bahwa sebenernya Rezeki atau duit yang kita terima sekarang, kita punya sekarang itu Bukan cuma hak kita sekarang, kita yang sekarang Tapi juga hak orang lain yang membutuhkan Sama hak dari diri kita sendiri di masa depan Apalagi kalau misalnya kalian udah lihat ya Jaman-jaman pandemi kayak gini Segala sesuatu tuh bisa tiba-tiba berubah In a second Kalian bisa tiba-tiba gak ada penghasilan Kalian harus pastikan bahwa kalian masih punya dana yang bisa kalian belanjakan untuk diri kalian di masa depan Aku kayak paling suka bahas video-video kayak gini karena aku mau menyelamatkan diri kalian Gak cuma diri kalian yang sekarang tapi diri kalian di masa depan gitu Kebiasaan yang ketiga adalah langganan entertainment apps yang sebenernya jarang banget kalian pake Siapa yang seperti itu? Ayo Sedikit disclaimer ya Bukan berarti aku kayak tidak boleh ada hiburan sama sekali Tidak boleh langganan apps apapun Enggak, gak kayak begitu Kalian boleh banget kok langganan Tapi ya itu pikirkan lagi aja Jauh ulang aja Sering kalian pake apa enggak appsnya gitu Kalau misalnya jarang kalian pake Terus abis itu ada opsi yang gratis Kenapa kalian harus bayar? Jadi terkait per apps-appsan ini ya Aku bener-bener berusaha untuk tidak menjadi emotional spender Misalnya kayak melihat temen-temen aku pada pakenya yang premium Terus aku jadi langganan gitu Atau kayak misalnya aku ngeliat ads banyak banget menyerang diriku Terus ayo kamu cuma seribu satu hari loh untuk langganan sekarang Itu aku gak berusaha sih Berusaha untuk tidak terpengaruh Dan sekarang ayo kita belajar Take control on yourself Jangan sampai kita hanyut ya Dalam kecanggihan teknologi periklanan masa kini Kalau aku sendiri ya Aku tuh sebenernya bukan berarti aku gak langganan sama sekali Ada, ada Aku entertainment apps yang aku bayar tiap bulan disitu Pas awal-awal tuh kayak memikirkan kayak begini Kira-kira nih bentuk entertainment seperti apa sih yang aku paling enjoy Apakah bentuk suara, video, apakah bentuk teks Kalau udah ketemu jawabannya yaudah Kalian tinggal subscribe ke apps-apps yang menyediakan bentuk entertainment yang kalian paling suka Dan bakal potensialnya kalian sering pake Tapi ya it depends ya Kayak aku gak tau kondisi ekonomi kalian-kalian yang nonton video ini kayak apa Cuman I guess kalau kalian udah ngeklik video ini berarti kalian ada keinginan untuk lebih hemat lagi Poin ini akan sangat membantu banget Subscribe yang memang sering kalian pake Unsubscribe sesuatu yang gak pernah kalian pake atau jarang banget kalian pake Kebiasaan yang keempat adalah menggunakan listrik secara berlebihan Ngapain sih kak pake bahas-bahas listrik Listrik yaudahlah gak usah pelit-pelit banget Pas aku ngekos kemarin tuh bener-bener dihitung-hitung lumayan Perbulan tuh bisa ratusan ribu Bahkan kalau aku denger-denger artis-artis tuh bisa sampai jutaan rupiah Gak tau deh mereka tuh pakenya buat apa Listrik ini udah menjadi bagian dari hidup kita So I put concern on this Selain dengan cara kalian menggunakan listrik sewajarnya Sebenernya aku ada rekomendasi beberapa tools-tools Smart home yang mungkin bisa membantu kalian dalam mengawasi, memanage Bahkan juga tadi menghemat penggunaan listrik kalian Nah ini aku udah ada 3 smart home tools dari Arbit namanya Disini ada smart plug, ada smart bulb, dan juga ada smart remote Semua alat-alat tadi ya bisa kalian kendalikan dari HP kalian Kalian download dulu yang namanya smart life Habis itu google home Ini aku udah taruh disini karena udah aku pake juga Kecil-kecil kayak gini dia ini bener-bener ngebantu banget Buat kita-kita yang suka kelupaan untuk nyopot kabel charger Ketika kita malem-malem ngecas Aku dulu agak parah sih bener-bener tiap hari ngecas device itu sampai pagi Dan akhirnya bukan cuma membuat dompetku jebol untuk membayar listrik aja Tapi juga membuat dompetku jebol untuk reparasi baterai device-device gue yang akhirnya tidak awet Bagaimana mengaktifkan keajaiban smart plug ini Kalian colokin dulu ke sumber listrik kalian Tekan tombol ini Kalian hold tombolnya sampai 5 detik sampai lampunya itu berubah jadi berkedip-kedip Setelah itu kan kalian udah download nih tadi aplikasi smart life-nya Jangan lupa juga registrasi di sana Nah sekarang kita tinggal add device-nya Nah ini nanti prosesnya juga akan berlaku untuk device-device yang lain Jadi kalian tinggal add device Jangan lupa HP kalian tuh harus connect ke wifi Kode pairing gampang Kalian bisa scheduling, bikin timer On-off dari HP kalian juga bisa Yang aku paling suka adalah Kita tuh jadi tau gitu loh Pemakaian listrik kita ya Untuk satu sumber listrik ini kira-kira berapa nih Nah dengan pake smart plug aja Aku bisa mewujudkan resolusi penghematan listrik aku Karena semua fiturnya itu bener-bener menolong banget Dan ini belum cukup sampai disini guys Masih ada lagi Nah selanjutnya ini yang paling favorit aku banget Yaitu smart bulb Itu ya Orangnya yang ada di belakang aku itu Jujur aku suka banget sih Karena dengan satu bola lampu ini doang Aku tuh bisa punya lampu belajar Lampu tidur Sampai lampu syuting Yang ala-ala LED warna-warni itu juga bisa dipake si smart bulb ini Cara pakenya juga super duper gampang banget Pertama-tama kita siapin dulu kalian device-nya Abis itu kalian tekan on-off saklarnya itu sebanyak 3 kali Lampunya udah berkedip-kedip Berarti tandanya device-nya udah siap nih Kita tinggal buka aja aplikasi smart life kita Dan kita tinggal pairing device-nya seperti tadi Abis dari situ kalian bisa kontrol semuanya dari device kalian Kalau kalian mau tidur nih Kalian terlalu mager Jalan ke saklar Matiin lampu Kalian berubah tuh lampunya dari lampu kerja Menjadi lampu yang lebih kuning Lebih redup Jadi lampu tidur Itu juga bisa banget Atau misalnya kalian pengen bikin konten Terus abis itu kalian pengen rubah Lampunya itu menjadi kayak ala-ala warna-warni gitu Ala-ala RGB Itu juga bisa banget Kalian tinggal atur aja warnanya Sampai kecerahannya pun juga bisa diatur Misalnya kalian pengen warna keungguan Atau kemerahan Kebiruan Kekuningan Semuanya bisa Bahkan sampai timer Schedule On-off Juga bisa diatur dari HP Oh iya ya Ada lagi satu lagi yang keren Jadi semua tools smart home ini Semua bisa dikendaliin Pake voice control guys Arbit Bulb White Arbit Bulb Purple Paling favorit aku sih Dari semua tiga tadi Itu ini favorit aku banget Karena bukan karena aku males Tapi lebih karena Ini bener-bener satu untuk semua gitu Jadi sekarang Aku gak perlu beli Berbagai macam lampu Untuk berbagai macam kebutuhan Dengan satu smart bulb aja Aku bisa memenuhi semuanya Plus juga Karena ada fitur timer Dan schedule otomatis Aku bisa meminimalisir Penggunaan listrik yang berlebihan Karena menyalakan lampu Di waktu-waktu yang sebenernya Tidak dibutuhkan Jadi ini solutif banget sih Nah selanjutnya kita bahas Yang paling kecil ya Disini ada smart remote Nah jadi kalo misalnya Kalian tipe yang Remote di rumah tuh banyak banget Dan sering bad rusak atau ilang Kayak remote AC Remote TV Itu bener-bener ini tuh Makhluk goib Suka banget ilang kemana-mana Ketika dibutuhkan gak ada Ketika gak dibutuhkan Ketemu Kalian hubungkan si kotaknya ini itu Dengan sumber listrik Disitu udah kalian tinggal Pairing aja Pake aplikasi smart life lagi Dan abis itu kalian tinggal Kontrol semua device kalian tadi Itu lewat aplikasinya So kalo misalnya kalian pengen hidup Dengan lebih hemat Dan lebih mudah Ini udah 2021 guys Saatnya mempermudah hidup kita Kalian bisa Kepoin aja produk-produknya Artbit Sebenernya masih banyak banget Yang seru-seru Kalian tinggal cek aja website mereka Linknya aku bakal taruh Di description box di bawah Atau kalian simply bisa cek juga Instagram mereka disini Terus abis itu kalo misalnya Kalian pengen dapet promo tambahan Kalian jangan lupa Pake kode promo aku Disini Nih pake aja nih Selamat mencoba Yang terakhir Kebiasaan yang kelima adalah Tidak mencatat pengeluaran Dan pemasukan kalian Kak apakah ada hubungannya Antara pencatatan keuangan Dengan pemborosan Yes Benar Ada banget Jadi kan aku tuh dulu Nggak nyatet ya Sekitar 1,5 tahun Dan sampe 2 tahunan yang lalu Itu bener-bener ya Aku ngerasa kayak bingung banget Ketika udah akhir bulan Pasti kayak bingung Sebenernya duit aku tuh Pada lari kemana Dan aku udah sering banget Bahas di video aku juga disini Kalo mencatat keuangan itu Bener-bener life changing banget Buat aku Juga bisa menjadi semacam terapi Money therapy Buat aku Biar nggak lebih boros Dalam mengeluarkan sesuatu Karena kita bener-bener tau nih Kayak setiap rupiahnya Apa ya Yang kita keluarin berapa Dan untuk apa Itu kita bener-bener tau Jadi kita bener-bener aware Rasanya kalo misalnya Kita mau keluarin lagi Yang boros-boros tuh Rasanya tertusuk Beneran kerasa gitu Nyess Sambil nyatet tuh rasanya Pisau masuk Udah Jangan ditunda-tunda lagi It's a sign Kalo misalnya kalian nonton video ini Sampai detik menit ini Berarti kalian harus catat keuangan kalian Cobain aja It works guys Sampai sini aku doain buat kalian Semoga tujuan keuangan kalian tercapai Untuk tahun ini Apapun yang kalian mau belanjakan Dan pake uang tadi Semoga juga berkah Dan bermanfaat Buat orang banyak Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Sampai abis Jangan lupa kalian like Subscribe Dan komen Di bawah Kalian pengen aku bikin video apa lagi So ya terima kasih Jangan lupa share ke temen-temen kalian Seperti biasa Kalo misalnya kalian ngerasa Video ini bermanfaat Dan Sampai bertemu di video selanjutnya Bye